Ya Pemirsa ini sejumlah warga melaporkan dugaan adanya kecurangan melalui video-video di media sosial. Ya memang dengan perkembangan teknologi ya, segala macam bentuk kecurangan ini gampang banget di upload. Betul. Dan dugaan tersebut Pemirsa mulai dari surat suara yang sudah tercobros duluan hingga tidak boleh menyaksikan proses penghitungan suara. Enggak benar ini Pemirsa. Jurubicara Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Prano Womafud MD, Aiman Wijaksono mendatangi Kompolnas selasa siap. Kedatangan Aiman didampingi tim kuasa hukum untuk melaporkan kasus penyintaan telepon genggam milik Aiman yang dilakukan pengidik Polda Metro Jaya. Aiman menegaskan pernyataannya terkait dugaan oknum aparat tak netral di pemilu disampaikannya saat masih menjadi jurnalis aktif. Pada saat kejadian itu posisi saya kan masih wartawan sehingga melekat pada saya hak tolak bukan hak jawab ya, hak tolak. Sehingga saya bisa kemudian mengingkari siapa atau tidak memberitahukan siapa narasumber saya. Dan saya berkomitmen untuk tidak memberikan siapa narasumber saya karena mereka kan menyampaikan informasi itu bahkan sebelum konferensi pers. Saat saya masih aktif menjadi wartawan dan mereka mengetahui bahwa saya adalah wartawan. Jadi ketika kemudian saya buka di kemudian hari itu tidak fair. Apalagi pada saat saya menyampaikan konferensi pers, saya masih berprofesi sebagai wartawan melekat. Sementara kuasa hukum Aiman mempertanyakan penyitaan telepon genggam Aiman oleh penyidik padahal Aiman berstatus sebagai saksi. Betul ada surat penyitaan yang dimiliki oleh penyidik, perintah izin penyitaan dari pengadilan. Tapi di dalam surat izin penyitaan dari pengadilan tersebut hanya satu yang diizinkan barang bukti yaitu handphone yang dimiliki oleh saudara Aiman. Namun untuk tiga barang bukti lainnya tidak diberikan izin dalam surat izin penyitaan oleh pengadilan negeri Jakarta Seratan. Jadi ini juga perlu dicatat. Langkah solid dari seluruh jajaran tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, pembela hak Aiman bersuara sebagai wujud praktek demokrasi. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, laporkan.